Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama sekali tentu selamat hari raya dulfitri 1443 hijraya mohon maaf air dan batin terima kasih untuk telah tetap mendukung channel ini channel yang berbicara dan fokus pada manajemen perubahan hari ini kita mereview sebuah khutbah Jumat pertama di bulan syawal ini yang disampaikan oleh Ustadz Yusriza di Masjid Al-Mahajirin dan Bumi Asli Medan tadi khatib menjelaskan bagaimana kekhawatiran seorang Raja Iblis menghadapi Idul Fitri ya beliau mengutip dari kitab Zurratun Nasihin bahwa disaat Allah melimpahkan kesenangan kepada umat Islam pada Idul Fitri ini dimana bulan Ramadhan telah mereka lalui dan tentu umat Islam sudah banyak mendapatkan keampunan dari Allah SWT telah dibebaskan dari dosa-dosanya yang telah lalu sehingga Iblis merasa usahanya selama ini telah sia-sia belaka jadi ini kerisauan daripada Raja Iblis itu saya mana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis sungguhnya Iblis semoga laknutullah atasnya berteriak murka pada tiap-tiap hari raya ya anak buahnya Iblis ini karenanya bertanya kepada bosnya apa yang telah membuat Anda sangat marah kami akan coba memecahkan masalahnya lalu Raja Iblis ini bilang tidak ada apa-apa tetapi pada hari ini Allah telah memberikan ampunan terhadap umat ini karena itu kalian semua harus menjadikan mereka sibuk dengan berbagai kelezatan duniawi nafsu syahwat serta mabuk-mabukan sampai mereka lupa diri jadi itu yang ditantang oleh Raja Iblis kepada anak buahnya untuk terus menggoda manusia ini sehingga pada bulan syahwat ini yang semestinya bulan peningkatan amal tapi dibuat lupa diri oleh Iblis ini ya karenanya khatib mengingatkan kita agar orang-orang yang kalau mau selamat maka orang-orang harus menggunakan akalnya dengan baik pada hari raya ini dia akan mencegah diri dari nafsu syahwatnya serta hal-hal yang dilarang dan tentu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah dilakukan pada bulan Ramadan seperti baca Quran, puasa sunnah, sodokah, bahan berbuat baik lainnya ini mestinya berkesinambungan dan ditingkatkan pada bulan syawal ini khatib meminta kita untuk membaca dan menelaah Quran Surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi audzubillahiminasyaitanirrojim walakad adara'na li jahannama kathiran minal jinn wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'zanun la yasma'una biha ula'ika kal'an'am bal hum adal ula'ika humul aghafilun dan sesungguhnya kami jadikan artinya kami ciptakan untuk isi neraka jahannam itu kebanyakan dari jinn dan manusia yang mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yakni perkara hak dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya pula untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai dengan pemikiran dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihatnya dengan pendengaran yang disertai pemikiran dan ketaatan mereka itu ya diingatkan Allah sebagai binatang ternak kenapa? karena tidak mau mengetahui melihat dan mendengar bahkan mereka ini dari jinn dan manusia ini lebih sesat dari itu karena apa? karena hewan ternak itu akan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan dia akan lari dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang memberi mudarat kepada dirinya jadi Allah mengatakan bahwa mereka itulah orang-orang yang lalai Ya demikian Alhamdulillah sahabat sekalian sebuah review khutbah yang saya coba lakukan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya semoga bulan syawal bulan untuk kita meningkatkan amal kita diberi kemudahan oleh Allah SWT Nah khusus tentang bagaimana supaya kita bisa beristikomah dan bagaimana trik untuk bisa tetap beristikomah di bulan syawal ini dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ibadah, amal, kebaikan Insya Allah akan kami hadirkan nanti sebuah video yang baru yang berjudul Campakkan Selimutmu Ya tetap bersama channel Bustamisham yang konsisten untuk membahas bagaimana kita meningkatkan diri, keluarga, dan organisasi Wassalamualaikum